Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja Bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya terlebih dahulu Kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Bantu dan dukung terus channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari Sinetron kesayangan kalian Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys kita langsung saja ke videonya Di episode yang pertama terlihat Pada saat itu Ken menemui Maudie di cafe Zidane Ken pun mengungkapkan kepada Maudie Ken tidak ingin kalau Maudie memandang Zidane dengan spesial Dengan highlightnya seperti Maudie memandang dirinya Di situ Ken pun terlihat senang sekali Ketika dia berdekatan dengan Maudie Dan tentunya Maudie pun merasakan hal sama Seperti Ken Yaitu merasakan kenyamanan dan kemesraan di antara keduanya Di lain sisi terlihat juga pada saat itu Om Arga melihat Maudie dan Ken bersamaan di cafe Love Story tersebut Dan tentunya ini akan menjadi sebuah kemurkaan bagi Arga Dana terhadap si Ken Di adegan lain terlihat pada saat itu Bunga yang sedang mengendarai mobil pribadinya Di situ Bunga pun dihadang sama seseorang yang tidak dikenal Dan orang itu pun langsung memergoki Bunga Dia pun harus membuka jendela mobil tersebut Agar dia supaya keluar dari mobil tersebut Dan tentunya Bunga pun merasa panik dengan orang itu ya guys Di adegan lain juga terlihat pada saat itu Ken yang terkejut Melihat sebuah foto yang dimana di cafe Zidane Terlihat gambar latar belakang antara Maudie dan Zidane yang sedang bersama Dan tentunya Ken pun disini akan marah besar kepada Zidane Ken pun disitu merasa bingung dengan apa yang direncanakan oleh Zidane Mengapa foto Zidane bersama Maudie harus menjadi latar belakang di cafe Love Story tersebut Dan disitu Ken pun menanyakan hal tersebut kepada Zidane Namun apakah rencana Zidane disini ya guys Dan tentunya disini Zidane pun mungkin ada maksud tujuan yang baik buat Ken Dan di adegan lain terlihat juga pada saat itu Ibu Tiara yang bersungkol dengan Renaldi Namun kejadian tersebut pun diketahui oleh Arga Dana Karena memang Arga Dana disini sudah mencurigai Tentang produser di label musik tersebut Dan Arga Dana pun disini tidak tinggal diam Dia pun akan melaporkan si Ibu Tiara bersama Renaldi ke kantor polisi Namun bagaimanakah kelanjutan kisah ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih